Kepulauan Kokos Saking dekatnya, kamu masih bisa menemukan siaran atau acara TV Indonesia di Kepulauan Kokos. Begitu juga dengan lagu-lagu Indonesia yang diputarkan di sana. Jadi mereka juga bisa tahu selebriti Indonesia. Sayangnya, belum ada bioskop seperti di kota-kota pada umumnya. Untuk sedikit bersantai, masyarakat Pulau Kokos hanya bisa menikmati acara TV atau mungkin pergi ke kafe dan bar. Selain itu, telepon genggam dan internet juga sudah disediakan di pulau ini. Hanya saja mereka belum bisa mengikuti tren seperti di Indonesia, misalnya berbelanja online. Tapi apa hanya itu? Bukti kalau Kepulauan Kokos mirip Indonesia. Fakta pertama ini mungkin sudah bisa ditebak kenapa Pulau Kokos atau Kepulauan Kokos punya kemiripan dengan Indonesia. Yup, karena memang jaraknya yang berdekatan, tapi di sisi lain, justru ada sejarah yang mengikat kedua negara sampai sama-sama punya keturunan Jawa. Kita bahas satu persatu ya. Pulau Kokos terletak di selatan Indonesia, lebih tepatnya lagi di selatan Pulau Jawa, Samudera Hindia. Nama Kokos diambil dari pohon kelapa yang jumlahnya sangat melimpah di pulau ini. Sedangkan nama Killing diambil dari nama William Killing, seorang kapten kapal VOC yang pertama kali menemukan pulau itu di tahun 1691. Letak Pulau Kokos sekitar 1.000 km dari Jakarta dan 3.000 km sebelah barat Laut Perth, Australia. Luas wilayah Kokos hanya 14 km persegi saja. Dan jumlah penduduk yang ada di Pulau Kokos juga tidak banyak. Hanya sekitar 600 jiwa saja. 100 orang di antaranya merupakan orang Eropa, dan 500 lainnya merupakan etnis Melayu, dan sebagian besarnya adalah orang Jawa. Padahal sebelumnya hanya berjumlah 600 jiwa. Kepulauan Kokos juga sangat padat dan jumlahnya lebih banyak. Namun banyak yang memilih pindah ke Malaysia dan Australia di tahun 1950-an dan 1960-an. Dan kini diperkirakan sebanyak 4.000 jiwa suku Melayu Kokos tinggal di Sabah, Malaysia, atau sekitar 10 kali lipat dari jumlah yang kini mendiami Pulau Kokos. Kepulauan Kokos dibagi menjadi dua bagian, yaitu Home Island yang dihuni oleh mayoritas penduduk Pulau Jawa dan Melayu, sedangkan West Island dihuni oleh orang Barat dan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya, Pulau Kokos terdiri dari dua atol dan 27 Pulau Karang. Tapi di antaranya, banyaknya pulau yang mengelilingi Kepulauan Kokos, hanya ada dua pulau di antaranya yang memiliki penghuni. Lalu bagaimana orang Jawa datang ke sana? Ternyata di tahun 1827, Kapten John Clunis Ross membawa orang-orang Jawa dan beberapa orang etnis Melayu Kalimantan ke Pulau Kokos untuk memanen kelapa. Mereka dijadikan pekerja paksa. Fakta lainnya, nama-nama jalan di Kepulauan Kokos juga mirip dengan yang ada di Indonesia. Misalnya, Jalan Melati, Jalan Tanah Tinggi, Jalan Bunga Mawar, Jalan Sempit, sampai Jalan Rel. Ibu kota Pulau Kokos adalah West Island, namun sebagian besar penduduknya tinggal di Home Island. Pemerintahan Pulau Kokos sepenuhnya tunduk pada hukum Australia. Kepulauan ini juga dipantau dan diawasi oleh Kejaksaan Agung Kanbera, yang tidak lain adalah Ibu Kota Australia. Namun sebelum tahun 2007, pengelolaan Kepulauan Kokos sepenuhnya dikendalikan oleh Departemen Transportasi dan Pelayanan Daerah melalui seorang administrator. Kini Kepulauan Kokos sudah punya dewan atau perwakilan sendiri yang berjumlah 7 orang. Ya meski nggak banyak, tapi cukup untuk mengawasi Kepulauan Kokos. Mereka akan ditugaskan untuk menjabat selama 4 tahun per periode jabatan, meskipun pemilihan umum atau pemilu dilakukan 2 tahun sekali. Jadi mau nggak mau, setengah dari anggota dewan harus mundur dari jabatannya setiap 2 tahun sekali. Selain hukum, pertahanan, dan keamanan, Kepulauan Kokos juga atas tanggung jawab Australia, mengingat mereka memang tidak memiliki pertahanan dan keamanan sama sekali, selayaknya sebuah negara. Tapi masyarakat Kepulauan Kokos tidak usah khawatir soal penegakan hukum sipil di negara mereka, karena sudah dipercayakan kepada kepolisian Australia. Petugas polisi akan ditugaskan atau ditempatkan di Pulau Kokos, yakni satu orang berpangkat sersan, kemudian seorang lainnya adalah konstabel, dan dibantu dua orang anggota polisi khusus. Selain hukum sipil, mereka juga memegang erat hukum agama. Sama halnya dengan Indonesia, agama mayoritas di Kepulauan Kokos adalah Islam Sunni yang menghuni lebih dari 60 persen, sedangkan orang-orang Eropa beragama Kristen hanya 40 persen. Adat istiadat mereka pun kebanyakan berasal dari Jawa dan Melayu, misalnya batik dan wayang kulit, namun hanya dipakai saat ada ritual-ritual tertentu, misalnya di acara-acara pernikahan. Tapi nggak hanya budaya Jawa, mereka juga memperkenalkan budaya dari provinsi lain di Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan mereka juga punya garis keturunan dari pulau lain. Dari Sulawesi misalnya, sampai-sampai mereka juga hafal gerak tarian poco-poco khas asal Sulawesi. Fakta lainnya, rumah mereka juga memiliki bentuk yang serupa dengan rumah orang Jawa pada umumnya. Mereka juga menempatkan bagian dapur di bagian belakang maupun di luar rumah. Meski bentuknya jauh lebih modern, mereka tetap menggunakan bambu sebagai bahan bakarnya. Kebiasaan makan mereka juga sama seperti orang Jawa. Kebiasaan membuat karak atau kerupuk dari bahan sisa nasi juga bukan sesuatu yang asing di pulau ini. Tapi, meski mereka sudah mempertahankan budaya yang mereka miliki hingga saat ini, masih saja merasa mereka dikolonialisasi bahkan tidak diakui oleh Australia. Ya, walaupun jelas dari sejarah, kalau mereka menjadi orang yang pertama kali menghuni pulau kokos, namun hingga saat ini mereka masih memperjuangkan keberadaan mereka sebagai orang asli Australia. Masyarakat Kepulauan Kokos tetap berjuang untuk menjalani hidup mereka, termasuk di sektor ekonomi. Sesuai nama dan sejarahnya, masyarakat pulau kokos sangat bergantung pada tanaman kelapa. Mereka terus membudidayakan kelapa dan mengolahnya menjadi kopra. Selain itu, mereka juga sangat bergantung dengan hasil laut. Hanya saja masih memerlukan impor makanan dan bahan bakar dari negara lain. Tingkat penganggaran di Pulau Kokos juga masih sangat tinggi. Belum lagi harga makanan yang juga masih sangat tinggi. Bayangkan saja, jika di Indonesia kamu bisa membeli segelas kopi dengan harga 20 ribu rupiah, makan di Kepulauan Kokos, kamu harus merogoh kocek lebih dalam sampai dua kali lipat. Meski sebagian besar tidak bekerja, namun beberapa lain yang bekerja juga sudah jauh lebih layak. Banyak di antara mereka sudah bekerja di kantor-kantor milik pemerintah Australia, misal di kantor kelurahan, di bank, pemadam kebakaran, hingga kantor imigrasi. Karena luasnya yang nggak sampai 15 km, Kepulauan Kokos hanya memiliki satu bandara, bernama Bandar Udara Kepulauan Kokos. Bandara itu dibangun di atas landasan beraspal seluas 2.441 meter dan berlokasi di West Island. Bandara ini juga berperan besar terhadap impor makanan di Kepulauan Kokos, di mana setiap hari Jumat akan ada pesawat yang membawa makanan dan buah-buahan segar. Sedangkan Home Island memiliki satu bis khusus turis dan satu kapal feri bernama Cahaya Baru, yang menghubungkan tiga pulau utama Kokos, yakni Home Island, West Island, dan Direction Island. Mereka juga memiliki satu pelabuhan bernama Pelabuhan Laguna, yang menghubungkan Hosberg Island dan Direction Island. Sedangkan di sektor darat, mereka juga memakai mobil bagi ATV atau mobil biasa yang jumlanya masih sangat terbatas. Begitu juga dengan sektor pendidikan. Kepulauan Kokos sebenarnya memiliki layanan pendidikan yang disediakan oleh Departemen Pendidikan Australia Barat. Ada dua kampus yang berlokasi di Home Island dan West Island. Juga kelas prasekolah dasar hingga kelas 10 disediakan. Jadi anak-anak Kepulauan Kokos hanya punya kesempatan sekolah TK hingga SMP di pulau mereka. Tapi untuk melanjutkan ke bangku SMA dan kuliah, mereka harus merantau ke Perth, Malaysia, atau bahkan ke Indonesia. Untuk kurikulum sendiri, sekolah-sekolah di Kepulauan Kokos juga menawarkan program DUI Bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Melayu. Sayangnya, hanya ada sekitar 90 anak yang merasakan pendidikan di Pulau Kokos. Selain mulai mengenal dunia pendidikan, orang-orang di Kepulauan Kokos sudah membuktikan jika mereka mampu beradaptasi dengan budaya baru dan tradisi yang mereka percaya sendiri. Oleh karena itu, mereka juga melakukan beberapa perayaan setiap tahunnya. Seperti penyambutan, pemberkatan rumah, mengendang kerabat yang sudah meninggal, membuat acara peluncuran perahu, hingga pembacaan Al-Quran. Mereka juga melakukan puasa di bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Uniknya, setiap perayaan puasa, sekolah, dan tempat bisnis akan diliburkan. Mereka juga akan mengunjungi makam keluarga mereka saat Hari Raya Idul Fitri, sama seperti yang dilakukan kebanyakan di Indonesia. Mereka juga merayakan hari-hari besar dengan membuat pesta makan, menggelar pentas seni, dan lomba. Uniknya, mereka juga menampilkan tarian Jawa di perayaan mereka.